Ayu Ting Ting kesal pada haters, kalau benci enggak usah ngomongin, menghujat tapi pada nge-follow. Selamat datang di Terowok Artis, yuk jangan lupa dukung channel kita dengan klik subscribe, nyalakan loncengnya, terima kasih. Dilangsir dari pikiran rakyat Tasik Malaya, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kali ini benar-benar dibuat geram oleh para haters. Bagaimana tidak Ayu Ting Ting kerap kali dihujat oleh para haters? Banyak hujatan yang dilotarkan haters kepada Ayu Ting Ting. Seperti yang baru-baru ini terjadi ketika Ayu dituting plagiat konten Tasik atasya. Bahkan sebelum-belumnya, yang paling sering diberitakan ketika Ayu Ting Ting dituting plagiat Nagita Slavina. Haters semakin ramai membicarakan mengingat dahulu beredar kabar bahwa Ayu Ting Ting menjalin hubungan spesial dengan Raffi Ahmad. Seperti yang mana diketahui, Raffi Ahmad merupakan suami dari Nagita Slavina. Karena hal tersebut, akhirnya Ayu Ting Ting buka suara. Meski sering dihujat, Ayu Ting Ting selalu berusaha untuk berpikiran positif. Tapi saya bersyukurnya, saya ngambilnya gini, ngambil positifnya. Saya masih diomongin, saya masih diingetin mereka semua, ujar Ayu Ting Ting. Ayu justru merasa heran kenapa sikap haters yang seringkali menghujat dirinya. Menurut Ayu, seharusnya jika haters benci, tidak usah secara terus-menerus membicarakan dirinya. Harusnya sih kalau mereka benci saya, nggak usah ngomongin saya, biar nama saya turun, kata Ayu. Tapi Ayu justru merasa dirinya diuntungkan juga dengan sikap para haters. Karena semakin sering Ayu dibicarakan, maka nama Ayu semakin tinggi. Haters mau menghujat saya, tapi pada nge-follow gitu. Kini Ayu Ting Ting semakin terbiasa dengan berbagai hujatan yang ditujukan kepada dirinya. Tetapi Ayu Ting Ting juga tidak mengelak jika kedua orang tuanya kesal dengan adanya berbagai pemberitaan miring terkait dengan dirinya. Oke, sekian kabar kali ini. Thank you udah nonton. Bye-bye. Bye-bye.